Seandainya orang ini harus hidupnya enak terus gara-gara ibadah, maka orang yang hidupnya paling enak ini Nabi Muhammad SAW. Yang paling soleh siapa? Nabi Muhammad. Sampai ngomongkan apanya? Tahajudnya, yang paling hebat siapa? Nabi Muhammad. Baca Qur'annya siapa yang paling hebat? Nabi Muhammad. Sedekannya paling hebat siapa? Nabi Muhammad. Perjuangannya siapa yang paling hebat? Nabi Muhammad SAW. Tetapi, Nabi Muhammad SAW mendapatkan kehidupan yang diberikan keputusan oleh Allah SWT. Beliau dikasih sakit, yang paling sakit Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dihidupkan dalam kondisi beliau itu tidak memiliki keturunan, tidak punya anak laki, diambil oleh Allah SWT ketika muda. Nabi Muhammad mendapatkan banyak cobaan, beliau mendapatkan fitnaan. Kenapa Nabi Muhammad diperlakukan seperti ini? Allah untuk menunjukkan kepada kita sebagai umat bahwa inilah contoh tauladan yang paling baik, memiliki hati yang puas dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Malam ini kita akan belajar, bab yang baru yang berjudul Ar-Rida Anillah. dan beritahu Sallallahu Alaihi Wasallam, وَنَرْضَ بِمَوَاكِئِ الْقَضَى فَقَالَ مُؤْمِنُونَ وَرَبِّ الْقَعْبَى إِلَا أَخِرْ مَاقَالَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وَأَرْضَى Bab yang berjudul Al-Ridha Anillah Memiliki sifat ridha atau puas tentang keputusan yang ditetapkan oleh Allah SWT karena kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sudah diprogram oleh pencipta kita yaitu Allah SWT bahkan dalam satu riwayat Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan sesungguhnya yang pertama dicipta setelah Allah menciptakan Nur Nabi Muhammad SAW maka yang diciptakan yang pertama itu adalah Al-Qolam Qolam itu bahasa Arab artinya Pena kemudian yang kedua yang dicipta oleh Allah setelah Nur Nabi Muhammad yaitu adalah Al-Loh Loh itu bahasa Arab artinya Papan lalu Allah SWT menulis di atas Papan itu tentang awal penciptaan hingga hari kiamat perindividual dari kita sudah ditulis sama Allah SWT setiap nama dari kita sudah ditulis bagaimana perjalanan hidupnya dan sudah diprogram oleh Allah SWT lalu Nabi Muhammad mengatakan Rasul Rasulullah mengatakan penanya sudah diangkat dan kertasnya sudah kering artinya yang sudah menjadi ketetapan Allah tidak mungkin berubah dan kita harus punya keyakinan yang kuat apa yang dituliskan oleh Allah bagi kita itulah yang terbaik bagi kita karena yang menulis adalah pencipta kita yaitu Allah SWT makanya ketika ada seorang hamba yang dia tidak puas dengan keputusan yang diciptakan oleh Allah dan kita yakin bahwa tidak mungkin terjadi sesuatu apapun di alam semesta ini kecuali atas kehendak daripada penciptanya yaitu Allah SWT walaupun daun jatuh satu itu yang nyipakan yang merogram Allah dan tidaklah jatuh gugur satu daun daripada pohonnya ila ya'lamuha kecuali atas kehendak dari Allah dan pengetahuan dari Allah baik itu berupa yang kering baik itu yang basah baik itu berupa cuaca baik itu berupa badai dan seterusnya musim, penyakit dan semuanya itu yang mencipta adalah Allah SWT jadi tidak mungkin terjadi sesuatu apapun kecuali atas kepingin dari Allah makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan sesungguhnya dikatakan sesungguhnya Allah ketika sudah menetapkan keputusan kepada kita ketika Allah sudah letakkan keputusan itu di langit maka yang dikepingin sama Allah adalah kita puas dan setuju dengan apa yang diputuskan oleh Allah SWT makanya Allah ini bisa dibilang kecewa ketika ada hambanya ketika mengalami sesuatu ternyata dia tidak terima dengan kejadian yang dia alami makanya Nabi Muhammad SAW beliau menjelaskan firman dari Allah SWT Allah SWT berfirman dalam hadisul qudsi kata Allah SWT siapa orang yang tidak puas dengan ketentuanku yang dia tidak mau sabar ketika aku berikan ujian dan dia tidak mau bersyukur atas nikmat yang aku hadiakan kepada dia maka silakan cari Tuhan yang lain jangan bertuhan kepadaku kata Allah dikasih nikmat tidak syukur dikasih bala protes dikasih penyakit tidak mau sabar lalu dia berharap dapat kehidupan yang lebih nikmat padahal Allah yang lebih tahu keputusan kita kata Allah SWT kasih tahu Muhammad orang yang seperti itu tidak usah cari Tuhan saya yang diputuskan oleh Allah itu pasti yang terbaik diri kita inilah yang diinginkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita ini tidak tahu apa-apa kita ini bodoh besok ada apa saja kita ini tidak paham ini mungkin kalau kamu suka ingin ini ini mungkin sampai yang tahu besok kamu semua ada apa tidak tahu sampai yang mau dapat uang berapa apa bisa dipastikan sampai yang sehat apa sakit bisa dipastikan tidak ada yang tahu itu rahasia dari Allah makanya Imam Ali Karamallahu Wajha ketika bila ditanya apa sih takdiriku apa sih ya apa sih karpi takdir ngomong takdir panjang-panjang panjang-panjang kata Imam Ali Karamallahu Wajha perjalanan takdir kita kehidupan kita setelah hari ini dan esok dan seterusnya itu bagaikan laut yang dalam jangan coba-coba kau masuk kau akan tenggelam itu bagaikan jalan yang gelap yang tak ada cahaya kalau kau tembus kepada jalan tersebut kau tidak akan kembali kata Imam Ali perjalanan takdir itu adalah terhasia yang telah disembunyikan daripada hambanya maka jangan coba dibahas dan jangan coba dibongkar karena sudah menjadi rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala makanya Allah puas sebaliknya Allah ini bahagia ketika ada orang yang itu puas dengan keputusan yang ditetapkan oleh Allah maka dia akan mendapatkan ribah daripada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis ul-gudsi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna allaha ida ahabba kau man iptalahum dan sungguhnya Allah apabila mencintai seorang kelompok maka dia akan diberikan ujian kata Nabi Muhammad ida sabara ala iptila fa man radia fa lahul ridha siapa orang yang puas dengan keputusan tersebut maka dia akan dapat ridhanya Allah wa man sakita fa lahul suhud yang dia tidak puas dengan keputusan dari Allah maka dia akan mendapatkan murka daripada Allah subhanahu semoga hati kita dikasih hati yang lebar kita tidak tahu ada anak yang belum nikah berharap cepat nikah Allah maha tahu ini kalau dipercepat nikah nanti ada sesuatu kadang-kadang orang itu kepingin punya anak cepat Allah maha tahu kalau dipercepat nanti ada apa-apa akhirnya ditunda ada orang yang punya anak perempuan kepingin punya anak laki Allah maha tahu ini kalau dikasih anak laki sesuatu nanti ada orang yang punya anak laki kepingin punya anak perempuan Allah maha tahu semua yang memutuskan Allah ketika ada orang yang hatinya protes berarti ini hati tidak kenal dengan penciptanya yaitu Allah subhanahu makanya jangan parti protes-protes ya tidak terima dengan keputusannya Allah itu adalah maksiat sebagaimana maksiatnya hati diantaranya adalah ketika datang keputusan dari Allah ternyata kita tidak terima dengan keputusan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu padahal sahibul hikam ini sudah bilang bila sudah mengatakan al-jamillah yaf'al ila jamilan adat yang maha indah ini tidak akan memutuskan sesuatu apapun kepada kita kecuali pasti bagus Allah ini maha bagus maka keputusan dari Allah itu pasti bagus cuma kita saja ini yang tidak kenal sama Allah akhirnya banyak protes banyak kepingin padahal Allah tahu kata Allah terkadang kamu benci kepada sesuatu padahal itu baik buat kau terkadang kau kepingin sama sesuatu padahal itu jelek buat kau Allah yang tahu sedangkan kamu tidak tahu kata Allah subhanahu semoga hati kita kasih puas orang itu pak ketahuan sole tidak sole itu bukan gara-gara ibadahnya tapi orang itu layak dapat pangkat dari Allah subhanahu wa ta'ala ini perlu sampai catat ini supaya sebelum kita mati ini kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad s.a.w. ini tidak main-main ini pangkat tidak gratis hadiah itu akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang dia itu hatinya memiliki kepuasan atas apa yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena menjadi bukti kuatnya iman saat dia sadar semua yang diposisikan oleh Allah itulah yang terbaik bagi kita bukan menurut kita tapi menurut Allah karena kita punya hawa nafsu dan Allah adalah yang maha pengasih dan maha penyayang pasti keputusannya akan memberikan kebaikan untuk kita dan inilah yang kita alami dan ini yang kita pahami daripada ajaran Nabi kita Muhammad s.a.w. kalau seandainya bayangin seandainya seandainya orang ini harus hidupnya enak terus gara-gara ibadah maka orang yang hidupnya paling enak ini Nabi Muhammad s.a.w. yang paling soleh s.a.w. Nabi Muhammad sambil ngomongkan apanya tahajudnya yang paling hebat s.a.w. Nabi Muhammad baca Qur'annya siapa yang paling hebat Nabi Muhammad sedekannya paling hebat siapa Nabi Muhammad perjuangannya siapa yang paling hebat Nabi Muhammad s.a.w. tetapi Nabi Muhammad s.a.w. mendapatkan kehidupan yang diberikan keputusan oleh Allah s.w.t beliau dikasih sakit yang paling sakit Nabi Muhammad Nabi Muhammad dihidupkan dalam kondisi beliau itu apa namanya tidak memiliki keturunan tidak punya anak laki diambil oleh Allah s.w.t ketika muda Nabi Muhammad mendapatkan banyak cobaan beliau mendapatkan fitnaan kenapa Habib Nabi Muhammad diperlakukan seperti ini Allah untuk menunjukkan kepada kita sebagai umat bahwa inilah contoh tauladan yang paling baik memiliki hati yang puas dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah s.w.t ada satu cerita di sini diceritakan dahulu Nabi Muhammad s.w.t beliau ini pernah bertanya kepada para sahabat maka kanjeng Nabi bertanya ma'antum siapa kalian maka para sahabat mengatakan kami ini orang yang beriman wahai Nabi Muhammad maka dijawab lagi oleh Nabi Muhammad ma'alamatu imanikum apa alamat iman kalian dalam hati itu mana sampai kau bilang beriman mana buktinya maka dijawab oleh para sahabat kami ini sabar ketika mendapatkan balak dan kami bersyukur ketika kami diberikan kelapangan oleh Allah dan kami riboh saat kami diposisikan dengan keputusan daripada Allah ketika dengar jawapan ini saya syukur saat lebar saya sabar saat dapat balak dan kami puas dengan ketetapan yang dipotapkan oleh Allah kata para sahabat maka Nabi Muhammad mengatakan demi Tuhannya kalian memang beriman kepada Allah hati orang beriman hatinya bagaimana keputusan dari Allah bagaimana dia menghadapinya bagaimana kondisi hatinya bagaimana hati yang kuat seperti inilah adalah hati yang mendapatkan pengakuan dari Nabi Muhammad S.A.W bahkan dikatakan Al-Imam sagik al-ballahi bila mengatakan dikatakan siapa orang yang tahu seandainya orang itu tahu daripada pahala ujian yang diberikan oleh Allah maka dia tidak akan pernah berharap keluar daripada permasalahan yang dia hadapi cuma orang ini seperti itu dia tidak tahu tentang besarnya pahala yang dikasih oleh Allah sehingga dia berharap selalu hidupnya dalam kenakmatan sehingga dia lupa bahwa semua keputusan itu datangnya dari Allah S.W semoga hati kita dibuat kuat jadi orang yang seneng di dunia sampai di akhirat amin robal di dunia di dunia Terima kasih.